Hai ini ada tiga tahun tiga tahun tiga tahun cuma kalau yang belum tanam upayakan kalau ada terjadi seperti ini itu waktu kecil dipotong saja tinggalkan satu kalau sudah besar begini ya sayang banget penggemburan tanah pengguburannya tanah terus apa penyiraman yang cukup saat kemarau bahasianya itu karena apa kalau kita gemburkan apa akar mudah berkembang kalau akar berkembang makin keluar maka percabahan akan melebar tanaman diberikan nutrisi sedikitpun enggak terlalu banyak tapi kalau kondisi tanaman sehat maka apa pemberian nutrisi kita akan mudah diserap oleh tanaman kita tapi kalau tanaman lagi sakit nggak kerawat bawahnya nggak pernah digemburkan dipupuk terus akhirnya malah nggak bisa sehat karena apa nutrisi yang kita berikan itu nggak terserap sesuatu misal bawahnya terlalu banyak apa gulma itu kan kita mupuknya malah nanti diserap oleh apa tanaman lain itu jadi yang penting penggemburan tanahnya penyiramannya kalau kalau di kebun saya seperti itu itu buat yang ngerawat kebun udah janji kalau yang 8 kilo itu jatuh buat yang ngerawat kebun nanti di review bareng-bareng itu kan ada itu yang besar sekali itu diantara besar ini masih ada yang sangat besar kan kalau di kalau diturunin namanya ada jatuan harus jatuan di Jakarta lez dimatimantimantimantimantimantimantimantrim kos serepot tebang apa gimana ponok nggak mau bunga berbunga makan ini baru tak tali kemarin bagus banget ya ini iya diomelon meling tahu ternyata yang rawat kebun saya katanya mau di tebang kalau nggak bunga kenapa lah harus baru nyusul ini masih muda beda sama yang lain masih kencang ini yang jatuh kemarin satu dua ini yang saya tahu gua pertama Mas Gim sampaian tulisan institut pertanian Bogor atau ribet saya ya saya S2 SD SMP Mas kalau menurut saya kan semua bisa dipelajari saya dari itu tadi saya cerita semalam dari mulai berdagang banting setirnya ke pertanian nyatanya saya bisa merawat karena saya itu kalau melakukan sesuatu kalau belum berhasil belum saya anggap saya itu agak pokoknya seneng bisa itu saya nggak mau nyerah saya akan datang ke Paknya untuk belajar ke siapapun bahkan biar bisa dianggap anak kecil pun kalau memang dia punya ilmu saya belajar tapi memang dari bapak saya dulu waktu saya kecil itu memang bapak saya seorang petani dan saya sering ikut makanya saya tahu dari segala pruning apa itu malah taunya dari bapak saya karena petani jeruk ini gunting tanpa merek jadi produksi anak pati sini yang sudah apa ke seluruh Indonesia udah mungkin banyak yang tahu gunting pruning tanpa merek ini dicoba Mas Alip sini ini dipotong aja nih mas gunting sini coba aja ini potong aja ini yang penting produksi anak-anak muda dipati Soko Kampung tapi orang kampung aja aku suka apa-apa aja jangan gitu dibalik Oh dibalik ayo 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 enggak ada cekrak woy landep terani terus pegangan enak enggak kabutan dan ini apa produksi rumahan jadi kita hanya membantu MKM supaya dia bisa produksi massal kita jual dibantu sama teman-teman petani ternyata responnya juga bagus setelah saya kirim semua komentar Oh ini tajam banget tapi ada-ada gunting kayak gini di Mas Agus ada ya banyak nyediain nyediain bisa kirim ke semua kota siap asal tidak ke luar negeri kalau ke Malaysia sempet sampai ke Semarang kemarin dari pihak sana dikembalikan karena memang termasuk benda tajam Oh ya memang tajam Pak ya tajam banget yang besar ini ini kan apa kelebihan ini bahannya bahan rongsok jadi ini bekas bar sinco terus ini hanya besi plat tapi dibikin ya cukup rapi lah untuk untuk sekelas rumah tapi dia apa kelebihannya di penyepuhan jadi dibakarnya itu sampai tua jadi dia mudah patah kalau ke bentuk desk ini betapa jadi tidak boleh diongkek kalau mungkin cabang besar ininya yang ditekan ya Oh ada metode ditekan sedikit jadi 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 kalau cuma cabang-cabang kecil enggak ada suara dan helis banget itu itu yang saya bilang tadi enggak buahnya saya los enggak enggak dia no wew enggak papa enggak apa kalau buat perjalanan ya kayak gini enggak nge-nya ya ya panen lagi ini apa ya over over root tidak di perut nih tidak saya perlu separuh mas buahnya itu harus gede-gede ini tuh 112 112 saya kota 142 tak sisain 53 dengan pohon sebesar ini makanya ini ya teman-teman kemarin saya bikin video ini itu saya peruneng buangin ini sampai 50 itu katanya saya nolak rezeki nah ini loh ya buktinya kalau buah kita biarin terlalu banyak akhirnya apa? kita bisa di BAP ngeliat aja apa? tapi ya mas beda begitu jatuh dia enggak langsung endor kak tas pun enggak bisa demikian dibuka bisa kalau enggak percaya ini beliau selalu uji sebenarnya orang bertani itu yang awal ya pasti melakukan uji coba tapi tidak punya kebebasan ini uji cobanya mas kan yang lain kita kasih pupuknya ini saya kasih dua kali lipat dengan jumlah pupuk yang yang buahnya keisaran 15 sampai 20 pertanyaan saya ada titik sampean ini jangan sampai kebebasan kadang-kadang itu sampai direm sampai mana karena kan kita tidak punya ukuran kadang-kadang orang uji coba sampai sakit sampai tuunnya mati saya sih enggak saya selagi melihat apa daunnya masih kuat masih subur itu saya biarkan ya kalau ini masalah rasa kita memang sengaja kita biarkan dengan sekian banyak kemarin tapi itu memang beda lah ini enggak mas ini belum bisa dibuka ini masih keras masih keras banget ini pak Riko sendiri waktu itu suruh nyisahin 10 sampai 15 contoh kalau mas kalau kita ngomong yang tadi sama yang ini kan ini lah mas kalau ini konteknya ini gimana ini batangnya lebih kecil sekalipun umur mungkin sama tapi buahnya dua kali lipat dengan batang yang besar tadi sehingga hasilnya juga enggak sebagus tadi enggak bisa enggak bisa bagus mas iya walaupun kemakam jadi jadi gini kita mau panen durian bagus apa banyak banyak bagusnya ditentuin dulu tapi kalau kalau kita belum mencoba orang mesti enggak percaya jadi kalau kayak yang gini kok ini memang-mah dipotongi gitu karena kita sebenarnya kan kepingin panen durian yang bagus bagus dan enggak dimakan tapi kalau kita mau kualitas ini enak cuma enaknya itu kalangan ya orang kenyang aja lah pemakan pokoknya kenyang murah dijual ya laku 30 ribu sekilo berlaku bagus tapi warangannya pak iya tapi beda tetap beda cobalah di kalau-kalau bagus kalau untuk maksimalnya musim saya tahun kemarin seperti ini bagusnya bagusnya seperti ini pak ini lumayan kalau gerewangi orang itu angin loh ya makannya angin orang mampu ya maksudnya harus diterusin ini harus dibuka sampai sampai bisa biar-biar serang benderan biarin aja biar masih dikit aja jangan dibantu jangan dibantu jangan dibantu jangan dibantu terus jangan curma nanti dikira gak bisa nanti punya temen tapi jangan dibantu bisa duduk di kamer aku dulu kamu duduk di kamer kamu dulu kamu duduk di kamer kamu dulu kamu duduk di kamer kamu dulu itu sebenarnya enak tersebut juga sudah lembut cuma warna beda sama yang tadi beda sama yang tadi coba kita coba rasa coba kita rasain lagi kalau rambut cekal saya dapat saya dapat bolu suket tapi gurihnya enggak ada manis oke padahal dua kali lipat nutrisi yang kita berikan di pun ini itu sudah dilakukan kalau belum jangan tanya seperti ini ini bukti kita praktekan rasa sudah ada aroma ada tekstur ada tapi tipis rendementnya jadi enggak kental yang jalan ini jalannya apa lokal super lokal super kalau di jalan bawa ke pasar wih duriannya mana itu beda 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 manis berarti kesimpulannya apa Pak Riko pemberian nutrisi jadi sebenarnya pohon ini sebenarnya masih cukup untuk kapasitas segini pasal kita berani nutrisinya masih mampu ini kira-kira di angka 25 52 ya Pak sekarang yang sekarang 100 lebih saya sisain 52 saya kurangin 62 udah gede-gede gini saya nguranginya terlambat terlambat ini sebolah pingpong atau paling sebolah kaste itu harus dieksekusi agar nutrisi yang sebenarnya untuk mereka yang mau dibuang enggak terlalu banyak enggak berbagi itu pun Pak saya pas kurangin kan saya video itu seleksi buah itu itu komentar banyak yang komentarnya miring maksudnya enggak nolak rejeki itu diberikan rejeki sama Allah kalau ditolak katanya buang-buang rejeki itu memang suatu saat memang harus ada yang kita buang seperti kita kalau bersedekah itu harus buang air kalau kita makan harus buang kotoran kan gitu bertani durian untuk pertebal sabar dan berdigi ikhlas terus berikutnya kan di teknik penanaman durian kan ada namanya pruning itu daunnya kok dibuangi nah padahal itu ada punya tujuan seperti juga ketika kita mau ngurangi buah dan lain sebagainya jadi pada itu bentuk rasa syukur pak supaya yang kita pilih itu sempurna sesuai harapan ngeten loh teman-teman yuk jangan laki lanjut ayo teman-teman durian traveler kita lanjut ke kebun saya yang satunya usianya baru 2 tahun sama 1 tahun lebih sedikit lah nanti sama durian traveler lanjut ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati